Ketua DPR RI Marzuki Ali di Operasional Room, Gedung DPR Selasa 27 Agustus, melantik anggota DPR pengganti antarwaktu Marco Silano. Marco Silano menggantikan Soeharto Nowijaya dari fraksi Partai Demokrat, daerah pemilihan Jawa Timur I yang meninggal dunia 1 Juni 2013 lalu karena sakit. Dalam acara pelantikan yang berlangsung cukup singkat ini, antara lain dihadiri Sekjen DPR RI Winantun Ningtyas Titi dan beberapa pejabat Sekjen DPR RI, sejumlah anggota DPR serta keluarga Marco Silano. Kepada anggota PAW yang baru dilantik, Ketua DPR RI Marzuki Ali berharap agar sebagai anggota DPR, Marco Silano bisa mewujudkan janji-janjinya sebagaimana diungkapkan pada saat dilantik, yakni berlaku ikhlas dan jujur dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Marco Silano mengungkapkan, meski belum mengetahui akan ditempatkan di komisi berapa, ia akan memperjuangkan program-program partai yang ada di parlemen. Sebagai kader partai demokrat, ia juga akan mensosialisasikan program-program pemerintah yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan. Tentang komisi DPR yang diinginkan, Marcus mengaku ingin ditempatkan di komisi 3 DPR RI, alasannya biar sejalan dengan cita-citanya, yakni ingin membuat hal yang kurang baik bisa menjadi baik. Sanika Sembiring dan Bob Siregar melaporkan.